Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Bersama saya Kak Fahmi, Tentor Mata Belajaran Kimia Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal untuk persiapan UTBK Nah gimana untuk pejuang SBM PTN, sudah siap apa belum nih untuk menghadapi UTBKnya Dan semoga kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan Oh iya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube kita di Aku Pintar Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar Nah sekarang coba kalian uji kepintaran kalian dengan menjawab soal-soal berikut ini ya Nah kita ke soal yang pertama, ini soal tentang menentukan konsentrasi larutan Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Bunyu soalnya adalah konsentrasi larutan asam formia HCOOH 4,6% masa Dengan air sebagai berikut Dengan masa jenis 1,01 gram per mililiter adalah Nah gimana Sobat Pintar, sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama Yang disini yang diketahui adalah persen dari asam formia Yaitu senilai 4,6% Kemudian ada air di setiap atom yang berikatan di asam formia HCOOH Kemudian ada juga masa jenisnya Senilai 1,01 gram per mililiter Yang ditanyakan adalah konsentrasi Kalau kita yang diketahui adalah persen dan juga masa jenis dan juga ada MR Maka kita pakai perumus untuk mencari molaritasnya adalah Persen dikalikan dengan masa jenis Kemudian dikali dengan seribu Dibagi MR Nah kenapa kok kita pakai seribu? Karena disini masa jenisnya dalam bentuk mililiter Makanya kita pakai seribu Kemudian kita masukkan datanya Untuk persennya 4,6% Persen artinya per seratus kan Dikali dengan masa jenisnya 1,01 Kemudian dikali seribu Terus dibagi MRnya MRnya kalau kita hitung adalah Nilainya 46 Kalau kita coret-coret Ini jadi 46 Maka Nilainya adalah 1,01 Molaritas Kita tinggal cari aja di opsion A, B, C, D, E Mana yang mengatakan 1,01 M Ternyata ada di opsion yang A Nah gitu Jadi jawaban dari soal ini adalah A 1,01 00 M Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini Nah kita ke soal yang selanjutnya Ini soal tentang larutan penyangga Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Bunyi soalnya adalah Suatu larutan penyangga terdiri atas campuran larutan CH3COOH Dan CH3COOH Dengan konsentrasinya masing-masing mempunyai pH sebesar 6 Perbandingan volume CH3COOH dan juga CH3COOH adalah Nah gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Yang dari jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama Yang diketahui disini adalah CH3COOH dengan konsentrasi 0,01 Kemudian ada KA Kemudian CH3COOH pH-nya sebesar 6 Yang ditanyakan adalah perbandingan volume Nah kalau kita lihat ini adalah merupakan campuran buffer asam ya Dimana campurannya adalah asam lemah Ditambahkan dengan basa konjugasinya atau garam konjugasinya Yang asam lemah yang mana? Yang asam lemah adalah CH3COOH Kemudian basa konjugasi ini adalah CH3COOH Karena dia terbentuk dari campuran CH3COOH dan juga NaOH yang bersifat basa kuat Maka ini adalah buffer asam Kita pakai rumus buffer asam Untuk menentukan konsentrasi H+, ya kan? Konsentrasi H+, sama dengan KA dikali mol asam Dibagi dengan mol basa konjugasi Karena konsentrasi H+, kita bisa pakai pH pH-nya ini pH-nya adalah sebesar 6 Kalau pH sama dengan 6 berarti untuk konsentrasi H+, nya Sama dengan 10 pangkat min 6 dong Kita tinggal masukkan aja 10 pangkat min 6 Kemudian KA KA-nya sudah diketahui juga 10 pangkat min 5 Nah sekarang di mol asam Mol itu kan rumusnya Konsentrasi dikalikan dengan volume Karena konsentrasi ini sudah masing-masing punya Dan volume yang justru kita perlukan Maka kita tinggal masukkan aja konsentrasinya Konsentrasi dari asam Yang pertama ya 0,01 Kemudian dikali volume V1 Saya beri tanda V1 Kemudian di bahasa konjugatnya Sama juga kan rumusnya adalah konsentrasi Kalikan volume Konsentrasinya adalah 0,1 Volumenya saya beri tanda V2 Ya kan Nah sekarang kita bisa coret-coret nih Maka didapatkan 10 pangkat min 6 Sama dengan 10 pangkat min 6 Dikali V1 per V2 Ya kan Akibat pencoretan ini dan ini Kemudian ini menjadi min 6 Minusnya bertambah Maka kita dapat Perbandingan V1 dan juga V2 Sama dengan 1 banding 1 Karena nilai dari 10 pangkat min 6 itu Sama dengan 10 pangkat min 6 Yang ada di Ruas yang lainnya Maka perbandingannya 1 banding 1 Kita sudah dapat perbandingan volumenya Kemudian kita tinggal cari Di opsi A, B, C, D, E Mana yang mengatakan 1 banding 1 Ternyata ada di opsi yang A Jadi jawaban dari soal ini adalah A 1 banding 1 Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini Oke kita masuk ke soal yang berikutnya ya Ini soal tentang ikatan kimia Coba kalian kerjakan soal ini Dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Bunyi soalnya adalah Sebuah atom netral X Mempunyai konfigurasi elektron Sebagai berikut Jika unsur tersebut Membentuk hibrida Senyawa yang terbentuk Kemungkinan adalah Nah gimana sobat pintar Sudah kalian kerjakan atau belum Dan dari jawaban kalian Sudah benar atau ada yang masih salah Coba kita bahas soal ini Secara bersama-sama Kalau kita lihat Di konfigurasi atom X Yang netral ini Di valensinya ya Di kulit terakhir Yaitu kulit ketiga Ini ada 7 elektron 7 elektron valensi Valensi 7 Dan kalau kita lihat Di kulit terakhirnya adalah kulit ketiga S 3S2 3P5 Maka dapat diindikasikan bahwa Ini adalah Unsur yang ada pada Golongan 7A Artinya dia adalah Golongan 7A Golongan 7A adalah Golongan Halida Wisa F C L B R I Yang mempunyai Valensi yang sama-sama 7 Kemudian disini Jika unsur tersebut Membentuk hibrida 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 artinya dia mengikat hidrogen Kalau kita lihat di unsur X Kalau valensinya 7 Berarti dia butuh 1 elektron lagi Dan sifat dari hidrogen Adalah juga butuh 1 elektron lagi Untuk membentuk konfigurasi elektron sama dengan gas mulia atau mencapai kestabilan Kalau kita tuliskan struktur lewisnya dari unsur X Penyelan struktur lewis Valensi 7 Ini kalau dihitung 7 Kemudian hidrogen Valensinya hidrogen 1 Nah artinya dia sama-sama butuh 1 elektron Jadi untuk membentuk ikatan Dia akan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama Kalau dia menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen Kalau saya gambarkan struktur lewisnya Lagi ini Nah ini stabil Dan kesini juga stabil Sama-sama digunakan secara bersama Satu pasang elektron itu Kalau digunakan secara bersama-sama Kovalen kan Kita tinggal lihat di opsion A, B, C, D, E Mana yang mengatakan kovalen Nah tadi di opsion C, D, E Kita bisa abaikan di opsion A dan B A dan B salah Karena mengatakan ionik Tinggal kita cari rumus yang terjadi adalah Apa nih Kalau sama-sama butuh 1 Maka Rumus senyawanya adalah H, X Karena sama-sama butuh 1 Sehingga hanya cukup 1 atom Di antara hidrogen dan juga Unsur X juga Maka senyawanya adalah H, X Kita cari di opsion C, D, E Mana yang mengatakan H, X Ternyata ada di opsion yang D Jadi jawaban dari soal ini adalah D Kovalen dengan rumus X, H, atau H, X Kalau misalkan kalian ada yang perlu tanyakan Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini Nah kita masuk ke soal yang berikutnya Ini soal tentang kesetimbangan kimia Antara gas NO2 Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Punya soalnya adalah Kedalam sebuah bejana 1 liter Dimasukkan 5 mol gas NO2 Sehingga terjadi kesetimbangan sebagai berikut Setelah setimbang Perbandingan mol NO2 dan juga NO2 adalah 4 banding 5 Harga derajat disosiasi NO2 adalah Nah gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan tetapi jawaban kalian sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama Di sini adalah reaksi kesetimbangan NO2 menjadi NO dan juga U2 Dengan mula-mula diberikan mol sebanyak 5 mol Dan setelah setimbang Perbandingan mol NO2 dan juga U2nya adalah 4 banding 5 Setelah setimbang berarti bisa diindikasikan ini adalah mol sisanya Perbandingan mol sisanya bukan mol sisa tapi masih perbandingannya Kalau saya tuliskan perbandingan atau persamaan reaksinya Adalah 2 NO2 Terurang menjadi 2 NO Dan juga U2 Mula-mula kita masukkan 5 mol disini ya kan 5 mol Mula-mulanya Kemudian Perbandingan mol setelah setimbang atau sisanya Perbandingan sisa 4 untuk NO2 dan juga 5 untuk U2 Ini untuk perbandingannya bukan mol sisanya Kalau kita cari mol sisanya kita perlu kalikan dengan X Ini untuk perbandingan dan juga molnya Kemudian dari sini kita bisa cari mol yang bereaksi Dari mol sisa ini Kalau U2 karena valensinya 1 maka mol yang bereaksi juga 5X Kemudian untuk NO karena valensinya 2 Dikalikan 2 Namanya 10X Kemudian NO2 juga valensinya 2 kan 10X Nah kita sudah tahu Untuk mula-mula reaksi dan juga sisanya Maka kita bisa cari nilai X Kalau kita cari nilai X kita pakai Ini Karena sudah diketahui mula-mula reaksi dan juga sisanya Mula-mulanya itu adalah Kalau kita cari rumusnya 10X ditambah 4X Itu sama dengan mol mula-mula Yaitu 5 mol Kita bisa cari 14X sama dengan 5 Artinya X itu adalah sama dengan 5 dibagi 14 Ini untuk nilai X nya Kemudian yang ditanyakan adalah Derajat disosiasi Derajat disosiasi Kalau dilambangkan A Itu adalah rumusnya Mol yang bereaksi Mol reaksi ya kan Dibagi dengan Mol mula-mula Mol yang bereaksi adalah Berapa? 10X Kemudian Mol mula-mulanya adalah 5 Kalau kita masukkan X nya Sebesar 5,5 Dibagi 14 10 Dikali 5 Per 14 Per 5 Kita bisa coret Untuk 5 nya 5 kita coret Maka besarnya adalah 10 Per 14 Kalau kita sederhanakan Maka ini adalah 5 Per 7 Ini untuk Derajat disosiasinya Sebesar 5 Per 7 Tinggal kita cari Di opsion A, B, C, D, E Mana yang mengatakan 5 per 7 Ternyata ada di opsion yang B Jadi jawaban dari soal ini adalah B 5 Per 7 Kalau misalkan Kalian ada yang perlu ditanyakan Kalian bisa tanyakan Di kolom komentar Di bawah ini Nah sebelum kita lanjut Ke pembahasan soal yang selanjutnya Ini Kak Fahmi punya Beberapa fakta Tentang Logam mulia Seperti apa Penjelasannya Berikut ini Nah Kalian pernah menjumpahkan Suatu perhiasan Entah itu perhiasan Emas Ataupun perhiasan Perah Yang biasa digolongkan Sebagai logam mulia Tapi sebelumnya Kalian tahu apa belum nih Logam mulia itu apa sih Nah Logam mulia merupakan Suatu logam Dari golongan Logam transisi Yang memiliki sifat Tahan terhadap korusi Maupun oktidasi Dan juga memiliki sifat Sukar bereaksi Terhadap asam Selain itu Geberadaannya yang jarang Sekali ditemukan Menjadikan logam mulia Memiliki nilai ekonomis Yang tinggi Artinya punya Harga yang mahal Dan logam mulia Tidak hanya Emas dan perah Saja Dalam kimia Logam mulia Diantaranya adalah Rutinium Rodium Paladium Perah Cosmium Iridium Platina Dan juga Emas Jadi tidak hanya Perah Dan emas Saja Begitu penjelasan Mengenai logam mulia Semoga bisa Bermanfaat Bagi kalian Oke kita masuk Ke soal yang berikutnya Ini soal tentang Kenaikan titik didih Coba kalian kerjakan Soal ini Dalam waktu 30 detik Mulai dari sekarang Bunyi soalnya adalah Sebanyak 75 gram Zat Dengan rumus Empiris CH2O M Dengan AR Sebagai berikut Yang terlarut Dalam 500 gram air Mendidih Dalam suhu 100,52 derajat Celcius Zat tersebut Termasuk Nah gimana Sobat Pintar Sudah kalian kerjakan Bapak belum Dan dari jawaban kalian Sudah benar Atau ada yang masih salah Coba kita bahas Soal ini Secara bersama-sama Yang diketahui disini Adalah sebanyak 75 gram Zat Rumus Empiris CH2O N Kemudian dengan AR nya ini Kemudian larut Dalam 500 gram air Kemudian Kenaikan titik didihnya Atau titik didihnya 100,52 derajat Celcius Dengan KB air Dan disini Kita disuruh Menentukan Zatnya Zatnya apa Berarti kita harus Tahu Ini Nilai N nya dulu Nilai N nya ini Berapa Dengan Diketahui Ada Titik didih KB Dan juga Masa Kita pakai Rumus Kenaikan titik didih Kenaikan titik didih Adalah Delta TB Dengan rumusnya adalah Mualitas Dikali dengan KB Kita bisa Masukkan Untuk Delta TB Itu adalah Pengurangan Dari titik didih Larutan Dengan titik didih Pelarut Murni Titik didih Larutannya Adalah 100,52 Dikurangi dengan Titik didih Pelarut Murni 100 Titik didihnya Air Kemudian Mualitas Kita bisa pakai Rumus dari Mualitas Mualitas Rumusnya adalah Masa Dibagi MR Dikali 1000 Dibagi dengan Gram Gram Pelarutnya Kemudian KB Senilai 0,52 Kita belum Masukkan Masa Terus MR Juga Gram Pelarutnya Kita bisa Masukkan Disini kita bisa Kurangi dulu Ini Nilainya adalah 0,52 Kita bisa Masukkan Masanya Masanya 75 Dibagi Dengan MR MR Senilai Berapa Ini Belum kita Belum kita Ketahui Masih perlu Kita cari MR Kemudian 1000 Dibagi Dengan Gramnya 500 Gram Dikali Dengan 0,52 Nah Ini Kita bisa Coret-coret Sementara Ini adalah 2 Ini Hilang Nah Kita bisa Cari Ini Bisa Kita Hilangkan Bisa kita Hilangkan Maka MR Nya Adalah Senilai 75 Dikali 2 75 Kali 2 Adalah 150 Ini Untuk MR Nya MR Dari CH CH2O N Tapi kan Kita belum Cari Nilai Nnya Kita Perlu Cari Nilai Nnya Sekarang Dengan MR Dari CH2O Kalau kita Tuliskan Di sebelah sini CH2O N Itu Pasti Nilainya Sama Seperti MR Ini Yaitu Senilai 150 Sedangkan Ini kita Cari dulu MR CH2O CH2O Kalau kita Hitung C nya 1 12 H nya 2 Ditambah 2 14 14 Ditambah 16 Sama Dengan 30 30 N Sama Dengan 150 Kita Bisa Cari N nya N Sama Dengan 150 Dibagi 30 Sama Dengan 5 N nya Sama Dengan 5 Kita Bisa Masukkan Ke Rumus Empiris Saya Tuliskan Di sebelah Sini Rumus C H2O Dikali N N nya Kita Ganti Dengan 5 Maka Atom C Atom H Dan Atom O Semuanya Dikalikan 5 Maka Atom C nya 5 H nya H nya Disini 2 Dikalikan 5 10 Kemudian O Juga Dikalikan 5 O 5 C 5 H 10 O 5 Ini Kita Sudah Dapat Rumus Molekul Rumus Molekul Dali C 5 H10 U5 Ini Adalah Rumus Molekul Dali Pentosa Karena Jumlah C nya Ada 5 Ini Adalah Rumus Dari Pentosa Jadi Ini Adalah Z Pentosa Tinggal Kita Cari Di Opsion A B C D E Mana Yang Mengatakan Pentosa Pentosa Ada Di Opsion Yang C Jadi Jawaban Dari Soal Ini Adalah C Pentosa Kalau Misalkan Kalian Ada Yang Perlu Tanyakan Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Kita Masuk Ke Soal Yang Berikutnya Ini Soal Tentang Basel Lewis Dan Asam Lewis Bedanya Ini Soal Tentang Sebab Akibat Nanti Harus Cari Pernyataannya Benar Alasannya Benar Atau Ada Hubungan Antara Penyataan Dan Juga Alasan Coba Kalian Kerjakan Soal Ini Dalam Waktu 30 Detik Mulai Dari Sekarang Bunyi Soalnya Adalah Dalam Reaksi Dengan NH3 Spesi BH3 Merupakan Basel Lewis Sebab Asam Lewis Adalah Spesi Kimia Yang Menerima Pasangan Elektron Dalam Reaksi Kimia Nah Gimana Sobat Pintar Sudah Kalian Kerjakan Atau Belum Dan Dari Jawaban Kalian Sudah Benar Atau Ada Masih Salah Coba Kita Bahas Soal Ini Secara Bersama Sama Kalau Kita Lihat Di Pernyataannya Dalam Reaksi Antara NH3 Dan Juga Spesi BH3 Menerima Ada Reaksi Berarti Terjadi Reaksi Antara BH3 Dan NH3 Tulis NH3 Dengan Struktur Lewis Karena Yang Dibahas Isinya Asam Lewis Dan Basel Lewis Tentunya Tidak Jauh Dengan Struktur Lewis Yang Pertama NH3 Yang Di Tengah Kemudian Ada H Disini Ada H N Ini Punya Pasangan Elektron Bebas Di sebelah Sini Kemudian Reaksi Dengan BH3 B Di tengah Mengikat Tiga atom Hidrogen Terjadi Reaksi Antara NH3 Dan juga BH3 Kalau Ini Membentuk Ikatan Maka Pasangan Elektron Yang Ada Di NH3 Ini Akan Diberikan Ke BH3 Memberikan Donor Pasangan Elektron Maka Ikatannya Yang Terjadi Adalah N K3 Atom Hidrogen N Seperti ini Karena Adanya Pendonoran Pasangan Elektron Dari NH3 Kemudian Bahasa Lewis Dan Asam Lewis Kita Tinggal Golongkan Kalau Bahasa Lewis Ini Adalah Pendonor Pasangan Elektron Pendonor Pasangan Elektron Dalam Reaksi Kemudian Kalau Asam Lewis Ini Adalah Penerima Pasangan Elektron Elektron Dalam Reaksi Nah Bahasa Lewis Yang Mana Asam Lewis Yang Mana Coba Kita Tentukan Bahasa Lewis Pendonor Pasangan Elektron Dalam Reaksi Ini Yang Mendonorkan Yang Mana Yang Mendonorkan Adalah NH3 Ini Adalah Basa Lewis Kemudian Yang Menerima Pasangan Elektron Adalah BH3 Ini Adalah Asam Lewis Dalam Reaksi Ini Basa Lewis Sebagai NH3 Sebagai Bahasa Bahasa Levis BH3 Sebagai Asam Lewis Jadi Pernyataan Ini Merupakan Pernyataan Yang Salah Karena Bukan Merupakan Bahasa Lewis Kemudian Untuk Sebabnya Alasannya Asam Lewis Adalah Spesi Kimia Yang Menerima Pasangan Elektron Merupakan Alasan Yang Benar Pernyataan Salah Kemudian Alasan Benar Maka Ini Adalah Opsinya D Dengan Keterangan Pernyataan Salah Kemudian Alasan Benar Jadi Jawaban Dari Soal Ini Adalah D Pernyataan Salah Alasan Benar Kalau Misalkan Kalian Ada yang Pertanya Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Nah Kita Masuk Ke Soal Yang Berikutnya Ini Soal Tentang Hidrolisis Lemak Coba Kalian Kerjakan Soal Ini Dalam Waktu 30 Detik Mulai Dari Sekarang Bunyi Soalnya Hidrolisis Lemak Dengan Enzim Lipase Akan Menghasilkan Glicerol Dan Asam Lemak Sebab Glicerol Adalah Senyawa Kimia Yang Dapat Digolongkan Sebagai Ester Nah Gimana Sobat Pintar Sudah Kalian Kerjakan Atau Belum Dan Dari Jawaban Kalian Sudah Bener Atau Ada Mas Salah Coba Kita Bahas Soal Ini Secara Bersama Sama Disini Ada Pernyataan Hidrolisis Lemak Dengan Enzim Lipase Akan Menghasilkan Glicerol Dan Asam Lemak Kita Periksa Untuk Lemak Ketika Dia Dihidrolisis Menggunakan Air Pastinya Kemudian Dengan Bantuan Katalis Lebih tepatnya Biokatalis Berupa Enzim Enzim Lipase Maka Akan Menghasilkan Asam Lemak Dan Juga Gliserol Nah Ini Untuk Reaksi Hidrolisis Jadi Untuk Penyataan Ini Penyataan Yang Bener Buasanya Lemak Ketika Dihidrolisis Menggunakan Enzim Lipase Akan Menghasilkan Asam Lemak Dan Gliserol Jadi Penyataan Bener Kemudian Kita Coba Dialasannya Gliserol Adalah Senyawa Kimia Yang Dapat Digolongkan Sebagai Ester Kalau Kita Periksa Di Rumus Struktur Dari Gliserol Gliserol Adalah Ada 3 Atom C H2 H Dan H2 Dan Mengikat OH Nah Ini Rumus Struktur Dari Gliserol Kalau kita Lihat Disini Dia Mengikat Apa Ada Mengikat Gugus OHAMIN Lebih tepatnya 3 Gugus OHAMIN Maka Gliserol Ini Adalah Golongan Dari Alkohol Karena Mengikat Gugus OHAMIN Mengikat Gugus OH Lebih tepatnya Karena Dia Mengikat Gugus Alkohol Atau Mengikat OH Dan Merupakan Golongan Alkohol Maka Dia Bukan Merupakan Golongan Ester Bukan Ester Jadi Alasannya Salah Pernyataan Benar Alasannya Salah Adalah C Jawabannya Adalah C Di mana Keterangannya Adalah Pernyataan Benar Tapi Alasannya Salah Jadi Jawaban Dari Soal Ini Adalah C Pernyataan Benar Alasan Salah Kalau Misalkan Kalian Ada yang Pilih Tanyakan Kalian Bisa Tanyakan Di kolom Komentar Di bawah Ini Nah Kita Tadi Sudah Selesai Membahas Beberapa Soal Untuk Persiapan UTBK Tentunya Di Mata Belajaran Kimia Semoga Penjelasan Saya Tadi Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Untuk Pejuang SBMPTN Semoga Bisa Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Idaman Kalian Tetap Belajar Semangat Jangan Lupa Juga Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Kita Di Aku Pintar Aku Pintar Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Dadah Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Download Sekarang Terima Terima Terima